Keluarga Brigadir Polisi Satyohir Lambang, pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara meminta transparansi dalam pengusutan tewasnya kerabatnya itu. Ditemui di kediamannya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Wuleri Kendal, orang tua dan kakak kandung Brigadir Polisi Satyohir Lambang selasa siang mengungkapkan hingga hari ini keluarga belum mendapatkan kabar apapun dari kepolisian. Keluarga belum mendapat hasil otopsi dan pemeriksaan kejadian yang menewaskan Brigadir Satyohir Lambang. Mereka menuntut keterbukaan dan kejelasan dari pihak perurnang. Kakak korban Tia Seherawati diminta hadir di Polres Kendal untuk menerima penjelasan dan bukti-bukti pada Rabu sore. Ia berharap tidak ada yang ditutup-tutupi. Mbak, tentu saat ini, ya keluar belum tahu ya, ajil otopsi ini, apa belum tahu ya? Belum tahu sampai hari. Tapi tadi pagi Bapak Wadang Sat Kaltara, Bapak AKPB Sutrisno itu menghubungi saya secara langsung untuk keluarga di sini, keluarga Yerlambang, untuk menghadiri undangan ke Polres Kendal besok. Sama keluarga istri. Keluarga juga meminta doa agar kasus ini segera selesai dan jelas. Danang Brakosa, KompasTV, Kendal